Masih menjabat sebagai menko perekonomian, Erlangga Hartarto bergurau soal kursi kepada kader Golkar. Bahlil Lahadalia jelang rapat menteri di IKN. Sementara pihak istana membantah mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Usai mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, hari ini Erlangga Hartarto mengikuti rapat paripurna kabinet di IKN. Erlangga sempat bercanda soal rebutan kursi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat para menteri kabinet hendak sesi foto bersama di IKN, Erlangga sempat bercanda terkait kursi yang diambil Bahlil dari dekat Kapolri. Erlangga berkelakar, kursi untuk Kapolri saja diambil oleh Bahlil dan langsung direspons Bahlil dengan gurauan juga. Bahlil sebelumnya disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Golkar. Menyusul Erlangga, pengusaha Yusuf Hamka yang juga anggota dewan penasihat Partai Golkar juga ikut mundur. Usai mundur dari Golkar, pengusaha Yusuf Hamka menyebut ragu jika mantan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur karena keinginan pribadi. Menurut Yusuf Hamka, ia belum mengetahui siapa yang memaksa Erlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau-walau bisa, cuma Allah yang tahu. Soal mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil mengakui tidak tahu menahu soal dinamika yang terjadi di internal DPP Partai Golkar. Pihak istana menegaskan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut istana, pengunduran diri Erlangga merupakan hak pribadi dan urusan internal Partai Golkar. Koordinator staf khusus Presiden RI Aridwi Payana menyatakan, hingga saat ini Erlangga tetap menjalankan tugasnya sebagai menko perekonomian.